Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di situ adalah mengenai masjid. Masjid adalah inti menyebut atau berzikir. Pokoknya ibaratnya ada mengatakan kalau di satu negeri itu masjid, ibaratnya kalau dalam tubuh itu jantungnya, bagus jantungnya. Jadi kalau masjidnya, bagus maksudnya penduduk ke masjid itu, kemudian fungsi masjid itu pun sangat bagus sekali, maka ibaratnya jantung di dalam tubuh. Jadi itu makanya bagus. Sekarang masih urainya. Coba karena ini latihan, sampai ini titik ini. Ini kan titik. Atau saya ustaz turunkan ke bawah dulu ya, supaya jelas ya. Ini kan titik tulisan Pak Nawawihan. Baru nanti sampai ini pula. Coba baca lambat-lambat ya. Semuanya membaca. Yang isinya adalah, saya antar dulu ya. Di dalam Al-Quran, ada beberapa ayat itu yang menjadi inspirasi, menjadi pendolong kita. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ini nanti di atas 214. Ini kan masih 100 belum. Kalau 214 itu kan nanti akan sampai ke situ. Bisa dilihat terus. Bisa dilihat Al-Qur'annya kalau mau melihat cepat. Am hasibtum An tadkulul jannata Walamma ya'tikum Mas'alul lajina khalau min qablikum Mas'adhumul baqsa'u Wa'ad-dara'u Wa'zulzilu Hatta yakula al-rasul Wa'ad-dara'u Wa'ad-dara'u Amanu ma'ah Ala Mata Nasrullah Ala Inna Nasrullah Itu perlu diulang-ulang membacanya. Ada lagi dalam Nanti Al-Imran ada juga itu. Tapi mengenai kesabaran. Ayat berapa tadi Pak? 214 Al-Baqarah. Coba lihat. Oh 214. Untuk menjadi pendorong. Al-Quran itu adalah obat. Sifatul lima fisudur. Sifatul lima fisudur. Apalagi kalau Ini bulan Sa'ban Mau dekat Mudah-mudahan ada umur Sampai di bulan Ramadan. Oh ya. Amin. Ada? Ada Pak. Nah. Ikut Sabrina. Lapa soal? Capek? Lapa Pak. Coba baca Bu. Ayatnya 214 itu. A'u'ntu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amhasibtum An tadkulul jannah Walamma Ya'atikum Mathalul ladhina Kholaw Minqoblikum Masatuhumul Ba' 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 Sa'u Masatuhumul Ba' Sa'u Wa'ad-Dara'u Wa'ad-Zulzil Hatta Ya'kula Ya'kula Rasul Wa' La'bina Amanu Ma'ahu Mata Nasrullahi Ala Inna Nasrullahi Qaribun Siapa lagi Siapa lagi yang mau baca Ibu Didi Coba baca Supaya lancar Baru jago lalok Selain dari Alhamdulillah Zia'hyana Atau apa ini Boleh dibaca itu Supaya Apa berjad Silahkan Ibu A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Amhusibtum Antadkulul jannata Walamma Ya'kikum Masalul Lajina Kholaw Nukobdikum Masatuhumul Ba'sau Wa Dharra'u Wa Zulzilu Hatta Yakula Rasul Waladzina Amanu Ma'ahu Mata Nasrullah Ala Inna Nasrullah Qaribun Pak Bet Terus Pak Bet Coba Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amhusibtum Antadkulul jannata Alhamdulillah 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 Coba Pak Israel Pak Israel Bapak tadi Berapa Baru masuk Baru masuk Coba Pak Tommy Ayat 214 Bismillahirrahmanirrahim A'udhu dulu, A'udhu Pak. Atta yakula al-rasuluh wal-lazina amanu ma'ahu. Mata Nasrullahi, ala inna Nasrullahi qoribun. Ya, ala inna Nasrallah, ya. Ala inna Nasrullahi qoribun. A'udhu Pak, silahkan Pak. Jadi dikirain 114. Ya, Pak. Masat humul ba'asa huwadra'u wa zulzilu hatta yakula al-rasuluh wal-lazina amanu ma'ahu mata Nasrullahi ala inna Nasrullahi qoribun. Qoribun. Siapa lagi ada? Ini jadi bapak-bapak, Ibu-Ibu. Ayat 214 ini, kalau sering-sering dibaca. Coba kita dengar dulu terjemah dari Ibu Sabrina. Lambat-lambat, Ibu. Terjemah bebas saja. Silahkan Ibu Sabrina. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, Kepankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau diartikan ini menurut yang terteks, yang tertulis, Jadi bukan berarti pengertiannya hanya mesti berperang gitu. Kan banyak itu apa tadi, penderitaan yang menimpa mereka? Pertama apa di situ? Oh coba. Kemelaratan. Masad humul. Bak sa'u. Bak sa'u. Ya, bak sa'u itu jadi apa gunanya? Jadi fa'in. Ya, ma'il. Terus apa lagi? Ya, dara'u. Juga jadi apa gunanya? Jadi fa'in. Ya, jadi fa'in. Terus apa lagi? Apa lagi? Wa zulzilu. Wa zulzilu. Ha, zulzilu bentuk apa itu? Untuk pasif ya, Pak. Ya, pasif. Tidak, jadi fa'in juga nggak? Nggak kan? Enggak lah. Nah, itu bukan yang menimpa ya. Langsung mereka yang kehidupannya begitu. Nah, jadi. Bapak-bapak, Ibu, Ibu. Ini. Saya rasa Bapak-bapak, Ibu, Ibu sudah melewati ini. Maksudnya. Kita lihat dulu. Surga. Surga itu kan berarti. Jangan kamu kira masuk surga itu mudah. Biasanya itu ada di paket. Jadi seolah-olah. Ini kalau dilihat nanti seluruh tafsir-tafsir. Berarti menyuruh sahabat-sahabat atau manusia supaya bekerja keras. Jadi jangan suka mengkhayal. Mudah mengambil suatu urusan misalnya. Kalau yang asli untuk masuk surga itu kan mesti taat ini. Jadi bagaimana penderitaannya pun mesti taat. Jadi kira-kira kalau untuk yang surga itu yang secara umum kan maksudnya senang, sukses. Coba lah kalau tanya Bapak Ibu Didi, Bapak Tommy, Bapak Israel. Jangan ke dulu surga sebenarnya di akhirat. Hari tuanya seperti ini. Maka dia enggak begitu susah. Kan melalui penderitaan dulu. Waktu mudah-mudahnya. Ini bukan berarti apa ya. Jadi memahami Al-Quran itu ada teks yang tertulis. Tapi ada bisa dipahami kandungannya. Jadi makanya Bapak-Bapak ini kan mau puasa nih. Ibadah puasa itu sebenarnya kan merem kita. Supaya mengurangi. Jangan mempertulukan nafsu. Ini pun gitu juga. Jadi tetap taat tidak akan dipermainkan oleh nafsu hidupnya. Nafsu dunia. Itu makanya termasuk mempelajari Al-Quran. Jangan mengkhayal-khayal kita masuk surga. Ilmu enggak. Mendalami ilmu ini enggak ada. Mengamalkannya tidak ada. Itu makanya di sini saya sampaikan dulu. Mesti rajin. Bapak-bapak bukan enggak rajin. Tapi maksudnya biarpun saya gitu juga. Ini inspirasi. Kadang-kadang kalau saya sudah bangun tidur. Selain dari Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya baca dulu. Jangan mengkhayal-khayal supaya sukses hidup. Apalagi untuk surga. Kalau masih sepertinya. Jadi pendirian itu banyak. Ada dari sakit. Ada dari masalah keluarga. Ada masalah kehidupan berbangsa. Jadi jangan menyerah. Tetap taat kepada Allah. Itu pengantar. Itu sering-sering dibaca itu. Am hasib tum antar hulu jannah. Walam mayat tikumasalulajah. Jadi baca terus. Jangan mengkhayal. Bisa sukses. Sampai ini. Apalagi untuk masuk surga. Sebelum bisa mengatasi kesulitan hidupnya. Maksudnya. Yang intinya disitu kan. Baksa. Dara. Zulzilu. Sehingga waktu itu Rasul pun kena. Nah. Jadi. Sehingga waktu dia mau meninggal. Diingatkan juga. Kata. Habib Darda. Kata si apa. Ibnu Abbas. Itu yang. Iza ja'a nasrullah walpats. Memang Rasulullah mau meninggal. Tapi masih disuruh minta ampun. Karena Rasulullah pernah ngomong seperti itu. Kok seperti ini susahnya ya. Jadi itu makanya. Ini pelajaran bagi kita bersama ya. Jadi apalagi yang mudah-mudah. Jangan mengkhayal-khayal. Untuk sukses dalam hidup. Di dunia saja. Tanpa. Makanya saya melihat anak-anak sekarang. Kalau sudah terlalu banyak. Bagaimana yang menemukan pemikiran-pemikiran batu. Teknologi-teknologi baru. Sedangkan dia asyik dengan bermain. Itu pikiran saya sekarang. Maka saya banding-banding. Kalau misalnya ada permainan anak-anak misalnya. Itu jauh berbeda. Memang cara untuk mendorong kita untuk lebih berpikir. Ini hanya mengantar ya. Bahwa apa. Jadi kalau nanti saya, ibu-ibu. Misalnya dapat penderitaan ini. Kan orang ini ceritanya kan. Ada yang perang. Ada yang saya. Yang kita lah misalnya. Macam lebih tua dari saya lah. Macam ibu jiji. Sakit ini, sakit itu. Jangan mengkhayal masuk surga. Jadi. Mesti kita tabah itu menghadapi. Mencari ini. Sekarang. Itu pengantar saya ya. Pengantar untuk kita itu sama-sama. Jadi baru bangun itu. Selain Alhamdulillah. Baca sekali ya itu. Jangan mengkhayal-khayal awak. Menjadi sukses. Sebelum menjadik. Sabar. Sebelum menjadi apa. Itu maka dulu pernah. Laisal birra antawallu wujuh hakum. Jadi Bapak Pak. Coba dipersilahkan membaca. Ini. Pertama. Pak Israel dulu. Silahkan Pak Israel. Sebentar. Sebentar. Ini tetap. Sudah mulai. Selamat menikmati. Nampaknya. Kalau ayat tadi dibaca kan. Mesti kerja keras. Tahan menderita. Sabar. Tapi kalau. Untuk. Kehidupan. Di dunia ini. Bagus juga. Enggak. Enggak salah. Cuma nanti. Sabar pun kita. Sudah berhasil. Sudah. Dapat pensiun. Dapat dada tabungan banyak. Tapi kalau enggak. Betul-betul sabar. Tahan kepada Allah. Bahkan enggak masuk surga juga. Tapi berjenjang itu. Jadi yang parahnya nanti. Menghadapi kehidupan dunia pun. Enggak sabar. Enggak taat. Enggak tabah. Apalagi untuk surga ya. Silahkan Pak Israel. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaqana s-sadiqu radiyallahu anhu bunyan masjidan inda darihi famani'ah. Ini dalam rangka bekerja keras. Ya Pak. Ini maksudnya. Silahkan Pak Bet. Pak Bet lagi. Dalam rangka kerja keras. Lambat-lambat. Wa qadaqana s-sadiqu radiyallahu radiyallahu anhu bani masjidan inda darahu famani'ah. Ini yang maksud saya. Jangan menghayal-hayal. Bisa masuk surga. Jangan bisa menghayal-hayal. Bisa mengharapkan Al-Quran tanpa kerja keras ya. Jadi siang malam. Kalau bertemu dengan Ustadz kan sekali seminggu ya. Jadi malaki itu dibaca taruh. Silahkan Ibu Didi. Halo. Atau Pak Tommy. Ibu Didi suara gak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaqana s-sadiqu radiyallahu in anhu bani masjidan inda darahu famani'ah. Fahamani'ah. Apa tak Pak Tommy? Fahamani'ah. Ya. Ibu Didi silahkan Ibu Didi. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaqana s-sadiqu radiyallahu anhu bani masjidan inda darihi famani'ah. Siapa lagi ada yang ikut? Sabrina Pak. Sabrina. Silahkan Ibu Sabrina. Wa qadaqana s-sadiqu radiyallahu anhu bani masjidah inda darihi famana'ah. Jadi nampaknya bahwa Pak Ibu-Ibu ya kita lihat dulu. Apalah maksudnya apa ilmu yang perlu dimiliki orang membaca Arab Gundul. Pertama nampaknya menurut pengalaman Ustaz mungkin agak banyak juga perbenaran kata kita. Maka dekat-dekat kamus. Kalau wa ini sudah betul nih bacanya. Wa. Sudah betul. Wa. Gak ada dibaca orang wi. Gak ada dibaca orang wu. Wa ya. Terus. Kot lagi. Kot. Ini mau dibaca koda jarang itu terjadi. Kit gak ada juga. Kot gak ada. Jadi ini sudah betul membacanya wa disini. Kot koda. Kot ya. Kot jarang gak ada tempat jarang koda. Lagi pula mungkin artinya sudah tahu. Kalau kot apa artinya? Itu sungguhnya. Ya. Sungguh. Sungguh. Biasanya kot itu dia di depan kata benda atau di depan kata kerja? Di depan kata benda. Di depan kata kerja. Di depan kata kerja. Cuma kana ini gak kata kerja dia namanya. Cuma mirip ya seperti kata kerja. Jadi kot tidak pernah di depan kata benda. Tetap mirip kata kerja. Nah. Sudah betul. Kana pun bacanya sudah betul tadi. Kalau karena terpengaruh potongannya seperti ini. Kana. Kana. Cuma mulailah kita mengembangkan pengetahuan. Kalau sudah kana di depannya. Apa yang mau kita pikirkan lagi? Isim kana. Isim kana. Isim kana. Sesudah tahu kita-kita kira-kira isim kana. Apa yang dicari lagi? Kabar kana. Kabar kana. Yang perlu kita tambah pengetahuan kita. Saudara dari kana ini. Iya. Kana itu kan banyak. Yang seprofesi dia. Coba kita ingat saja dulu sebentar saja yang mengingatnya. Coba apa. Kana. 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 Apa lagi? Kana. Kana. Coba Ibu Didi yang teringat. Ibu Didi apa saudara si kana. 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 Salah. Kalau kana lain itu. Bertentangan kerjanya. Kana. Apa lagi? Kana. Asbaha. Ya. Zala. Sara. 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 Ya. Apa-apa Israel? Satu lagi. Laisa. Ya. Laisa. Mazallah. Ya. Madallah. Madama. 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 Madariha. Ya. Madariha. Ha. Ma'anfaqah. Ya. Ma'anfaqah. Ba'atah. Ha. Jadi Pak Israel dibukanya bukunya. Itu maksudnya dalam apa-apa itu. Jangan mengira pandai bahasa Al-Quran sebelum bekerja keras. Jadi. Jadi. Udlan. Ya. Siapa Pak Aisyar al-Ulan balik katanya. Kana. Kana. Asbaha. Zala. Sorah. Laisa. Ma'zallah. Kancang mana Pak. Hatshara Ustaz. Sudah jatuh jatuh dulu. Amsah. Bata. Ma'kotiyah. Ma'barihah. Ma'anfaqah. Ma'dama. Ma'arihah. 5 datuk. Ha. Banyak. Banyak. 6 datuk ya Pak. Kana. Laisa. Ma'adama. Ma'adama. Kana. Pokoknya nanti. Begini. Kalau pergi ke toko buku. Coba tanya orang pustaka. Orang penjaga toko buku. Paling nanti dia jawab. Nggak ada dua buku itu Laisa. Kau Pak. Nah jadi. Sudah jelas. Itu saudaranya ya. Nah jadi Bapak-Bapak. Itu maksudnya. Jadi. Dalam kita mencari kasak kusu itulah. Kira-kira. Percikan-percikan dari baksa. Percikan-percikan dari dora. Percikan-percikan dari zulzilu. Jadi kita harus mencari mana. Pokok kalimat mana. Isim kana namanya itu. Diapakannya isim kana? Merafakkan. Masih dirofakkan. Masih baris biasa. Diapakannya khabarnya atau prediketnya? Dinasabkan. Iya dinasabkan. Tapi melihat keadaan pula. Kalau dia bentuk tunggal nanti. Dinasabkan. Baris tanda nasabnya di atas. Tapi kalau dua dia. Diganti alif dengan ya. Diganti alif dengan ya. Bacanya muslima ini. Tapi kalau dia nanti jama' muzakar. Diganti waw dengan ya. Ya diganti dengan ya. Tapi kalau nanti khabarnya itu berbentuk jumlah fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Fa'ilnya. Ya biasa-biasa aja. Jangan dilubah-ubah pula. Kalau khabarnya itu nanti jama' jurur. Tetap. 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 Ya tetap juga. Itu yang dipilih. Jadi itu namanya mulai menjelajah-jelajah pikiran kita. Kalau bertemu. Kan susunan muftada khabar itu kan ada yang begitu. Ada nanti muftadanya kata penunjuk. Ya memang begitu. Tapi muftada. Ada enggak kata kerja muftada? Muftada kata kerja. Atau pokok kalimat ada kata kerja? Tidak. Tidak ada. Tidak benar. Ya bentuk jumlah enggak ada juga. Pasti yang menjadi pokok kalimat kata benda. Cuma kata bendanya mungkin ada kata benda gamir. Ada kata benda penunjuk. Dan lain sebagainya. Nah sekarang di sini. Karena sudah ada kita membaca kana. Coba cari di sini mana pokok kalimatnya nih. Atau isim kana-nya. Sadi ku. Sadi ku. Jadi bagaimana membacanya tadi? Sadi ku. Ya kanas. Sadi ku. Sadi ku. Ah ya. Kanas. Sadi ku. Jadi kanas so di ku. Ditekan baca so dik ya. Nah ini dibaca u. Jadi kanas so dik ku. Sadi ku. Baru kita mulai berpikir. Maksudnya kalau bentuk kata so dik. Kalau bentuk kata so dik ini bentuknya ya. Bentuk kata ini kata benda, kata kerja, atau huruf? Kata benda. Kata benda. Sudah jelas. Jadi pokok kalimatnya kata benda. Cuma kita lebih mendalam kata benda apa ini? Masdar. Masdar dari mana? Dari sodako. Coba lihat. Ya itu mas dar. Coba. Sadi ku. Sadi ku. Sadi ku atau ya sedi ku. Terus? Sadi ku. Sadi ku. Sadi ku. Sadi ku. Sudu ku. Sudu ku. Sudu ku. Sudu ku. Kalau berarti sudukan ya. Itu apanya. Atau sidukan. Ada dua. Sidi ku. Ada dua. Ada dua. Masdar. Jadi kalau yang Sadi. 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 Pak Bet tanyanya kancang di Pak Bela laki. Apa itu Sadi? Bentuk apa itu Pak Bet? Sadiq Simpail. Oh. Bukan. PIL Amar. Hah? PIL Amar untuk anti. Oh bukan. Oh bukan. Bukan. Kata Sadiq bentuk apa? Pak Bet lo melenceng lo. Isim Tabdil gitu Pak. Ah itu Isim Tabdil. Oh naik. Sadiq. Sadiqun. Sadiqun. Pangilun. Oh itu Isim. Isim Pangil Pak. Namanya Isim Tabdil. Pak Isim Tabdil. Isim Tabdil yang. Yang paling. Yang super. Ya. Ya betul. Yang lebih. Yang lebih. Kalau paling sebenarnya gak ada. Eh bukan. Bukan lebih. Yang sangat. Sangat. Sigat Mubalaga. Hah? Sigat Mubalaga. Bukan. Ah ya. Sigat Mubalaga. Sama-sama lupa semua. Ustaznya pun lupa. Oh Sigat Mubalaga. Menerangkan apa ini Pak? Ah ya. Sigat Mubalaga. Jadi Mubalaga itu artinya bersangatan. Kalau Tabdil dia dipakai asdaqun ya. Itu mah kalau orang cahamah asdaqul qailin. Asdaqul qailin kata ya. Ini gak. Jadi timbangannya fa'ilun. Misalnya kabirun. Jadi kalau akbar apa artinya? Lebih. Lebih besar. Kalau kabir? Paling besar. Sangat. Sangat besar. Sangat besar. Jadi kalau Allahu Akbar kabiru? Allah paling besar. Bukan. Lebih besar. Coba. Lebih besar. Lebih besar. Allah lebih besar. Bagaimana lebih besarnya? Sangat besar. Sangat. Nah gitu. Sudah lebih besar dari alam sangat pula. Jadi itu mah kau murah duduk kayak gitu. Payahnya saya cari makrifah. Makanya belajar. Banyaknya lo nonton video. Ya jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu maksud saya. Ini yang percikan kalau, apa namanya itu? A.R. Sultan Mansur. Ibu Didi mungkin ingat. Atau Pak Isra. A.R. Sultan Mansur itu apa? Orangan ninja. A.R. Sultan Mansur itu. A.R. Sultan Mansur. Dia jualan entah di Solo atau di Jawa. Dia rajin sekali melihat Al-Quran semua. Terus, yang memperkenalkannya bahwa A.R. Sultan Mansur alamnya alim, Buya Hamka lah yang nulis. Jadi pernah A.R. Sultan Mansur itu memuji semandonya juga. Memuji apa ya? Buya Hamka. Buya Hamka merendah jawabnya. Saya baca buku sudah lama, saya baca. Apa katanya? Percikan-percikan saja ibaratnya apa tadi? Percik-percikannya saja. Belum seperti Angku atau air setaman Mansur. Jadi mengenai baksa darah itu pun percikan Jadi kalau kita Orang itu kan betul mengorbankan nyawanya Mencari ilmu baru Mencari ilmu Mencari buku Menenggang kurang laluk seketek Jadi benar Jadi sadiku Baru kita cari maksud As-sadiku ini siapa kira-kira Itu yang tadi ada perbenaran kata Berarti orang yang sangat benar Siapa kira-kira ini? Abu bakar Abu kan artinya ayah Bakar-bakar itu bikir sebenarnya Bikir itu pirjin Perawan Gadis Ya maksudnya gadis itu siapa? Aisyah Jadi Abu bakar Jadi ini dia Jadi as-sadiku Berarti dipendekkan oleh Pak Nawawi Abu bakar sidik Mungkin sudah populer jadi Lekapnya atau gelar Jadi kalau menerjemahkan Dan sungguh Ada Abu bakar sidik Begitu sebenarnya Sodik Ini pokok kalimatnya Kenapa barisnya sodiku Tidak sodika Tidak sodiki Jadi muftada Ya jadi muftada Lalu mana khabarnya kira-kira Bani masjidat Nah Jadi kalau yang di belakang ini Bagaimana? Belum sempurna Itu penerangan Ini bacaannya bentuk apa ini Ini Apa bacaannya itu? Rodia 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 Kalau apa timbangannya Pak Israel Kalau faalanya itu? Rodia Penimbangnya Polanya Pak 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 Apa yang semodel ini lagi? Alima Apa lagi? Pak 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 Jadi begitu-begitu kita Apa yang? Pak Lalu ini bentuk apa pula ini? Ini bentuk kata kerja kah? Kata benda kah? Huruf kah? Kata kerja Huruf Kata kerja Ya kata kerja Kata kerja itu tiga Madi kah? Mudarik kah? Amar kah? Madi Madi Ya Madi Madi Kalau madi mana faalnya? Allahu 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 Lalu anhu bagaimana pula keterangannya? Anhu Bagaimana menguraikan? An dan hu Ya apa itu? Jarmajrur Ya Jarmajrur Nah Kalau sekiranya Radiyallahu anhu Ini dibuat khabar dari sadiku Bisa enggak? Nah itu mah agak paham kita arti sedikit Dan sungguh Ada Abu Bakar Siddiq Semoga Rendah Allah daripadanya Sudah sempurna enggak? Sudah bisa jadi khabar itu? Sudah pernah Sudah sempurna Satu Belum ya? Belum 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 lagi Yang mana gitu ya Pak? Ini bakar yang mana? Jadi Masih gantung Jadi kira-kira Ini bisa jumlahnya ini dibuat menjadi sifat sisodik Tapi enggak sama-sama pakai belum lagi Jadi kalau andai kata tidak ada Kalau ini Adalah misalnya Abu Bakar Siddiq yang Semoga reda Allah daripadanya Bagaimana? Baru Yang membangun masjid Yang membangun masjid Enggak tunggu dulu Apa dibaca tadi? Ada yang baca tadi Semuanya apa baca dia? Bunia Radialah 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 Anhu Radialah 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 Anhu Udah Udah lah duduk Persoalan itu Anhu Ini membacanya ini bagaimana tadi? Bani ini banyak Yang membaca Bani coba Bani atau Bani atau Bunia Oh Bunia Iya Pak Bunia Setelah Membangun Bunia Ingat Kalau kita baca Bunia tentu mesti cari Naibul Pahil pula Iya betul Jadi Banaya Pak Mungkin Kalau dibaca Bana atau Banaya Yang dicari apa? Masjidah cocok dia Pak Cari Mahfoolnya Masjidah Mahfool Enggak tunggu dulu Kalau dibaca Bana yang dicari apa? Pahilnya Mahfool Jangan Mahfool dulu Pak Kalau dibaca Bana apa yang dicari? Pahil Pahil Kira-kira pahilnya apa dibuat? Sadiq Pahilnya Dibalikkan Kasu Adik Kalau dibikin Mungkin dalam kamus yang ada Bana Atau Banaya Bana atau Banaya Dibaca Bana saja Karena ya itu berat Jadi Bana Kalau begitu Pak Ilnya Hwa balik Kasu Adik Terus ke belakang Inilah yang menjadi Khabar dari Dibaca Karena Kita orang Indonesia Bahasa Inggris Nggak tahu lah ya Mungkin gitu juga Bahasa-bahasa ilmu pengetahuan Kalau bahasa Koran Ya nggak masalah lah Jadi Terus Masjidan Ini dibantu malah Dikasih baris dua Jadi apa gunanya Mahf'ul bih Mahf'ul bih Isimnya isim apa Kalau begini Isim makan Isim makan Isim makan Masjidan Mahf'ul ya Mahf'ul bih Terus Indah Tadi ada yang baca Hindu Kalau Indah ini kan Tetap bahasa Indah Indah itu apa Rufjar Zaraf Siapa yang ingat Saudara Indah Indah Reposition Indah Indah Ya Berapa ingatnya lah Ada Indah Ada Amamah Ada Ma'ah Ada Hina Ada Bainah Ada Fauqah Ya Ya Nah Kalau dia sudah huruf Zaraf Maka di belakangnya Majrub Kasrah Majrub 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 Isim makan Itu Dilingkungkan gitu Nah Maka dibaca tadi apa Indah Dari 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 Indah Indah Dari Dari Kalau dari ini Kata benda apa ini Kata benda makan 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 Ya kalau makan Tentu pakai Mim dia Darah itu Kata kerja Genda Artinya rumah Pak Rumah Iya Maka yang diminta Kalau kata benda itu Kan ada Kata benda itu Makanya Namanya Ada Kalau enggak Kalau ada asal usulnya Fihil pahil Sampai masdar Sampai Simakan Simakan Berarti dia Apa itu Mustak namanya Ada asal usul Tapi kalau enggak Jamit Nah kira-kira Kalau dari ini Beku memang begitu Ada Ada fiilnya Ada fiilnya Pak Ada Apa fiilnya Darah 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 artinya Artinya Ini namanya Isim top Isim jamin Beku dia Kan enggak ada Telah kampung Sedang kampung Kampung lah Kan enggak ada Oh Jadi Darah itu kampung ya Pak Ya kampung Jadi kalau satu kampungnya Kalau dua apa Darah Darah Kalau banyak kampungnya Darah Nah itu laki-laki perginya Pak Darah 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 ini Harus melihat kamus Yang ada Diyar 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 Sima Diyar Diyar Berarti jama' apa itu Jama' taksir Jama' taksir Berakal Tidak berakal Tidak berakal Tidak berakal Nah itu maka gitu Jadi indah dari Lalu ada hi di belakang Bentuh hi bentuk apa ini Jam Damir 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 Jabatannya sebagai apa Mudaf ilai Ya Coba kalau diterjemahkan sampai sini Silahkan Dari Abu Bakar Sedih Semoga Semoga Allah Meridainya Jangan dulu Semoga meridai Jangan terbalik-terbalik Semoga Meridai Meridai Allah Akannya Daripadanya Eh Daripadanya Nah terus Bagaimana Abu Bakar Semoga reda Allah Daripadanya Yang dianya telah membangun Masjid Telah membangun Dia Telah membangun Telah membangun Dia Akan sebuah Masjid Sebuah masjid Indah Dari Di samping Di samping Rumahnya Eh kampungnya Iya Di kampungnya Atau di kampungnya Nah itu dia Atau jemahnya Ini yang dituliskan oleh Pak Nawawi Ditanya kan yang meroboh Yang merobohkan masjid Melarang Jadi Ada kisah Itu maka Karena itu Pada zaman Dahulu Nah itu Itu menerjemahkan Atau pernah Sungguh pada zaman dulu Pernah Abu Bakar Sedik Semoga Allah Reda daripadanya Bagaimana Telah membangun Dia sebuah masjid Di kampungnya Atau dekat rumahnya Boleh Lalu apa yang terjadi Telah membangun Telah Telah Coba Coba pikir-pikir dulu Tembangun Maka melarang Dianya Iya Dia pula yang melarang Sebuah masjid Sebuah masjid Sudah Maka telah Di Kampung Kampungnya Kampungnya Pah mana Maka Pah mana A kan Pak Ya Pak Maka Mana A melarang Melarang Bagaimana 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 Kalau mana A melarang Bagaimana Bagaimana Belum melarang Padahal Dia Maka telah Melarang Ada orang lain Pura Itu Bagaimana Bagaimana Bacanya Pak Israel Bagaimana Lumpah Putar Kepala Bagaimana 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 Kalau Mudeku Artinya Mudeku Caru Kalau Nampak Satu Kalimat Pak Kana Sadiku Rajallahu Bana Masjid Dan Indah Dari Terus Pak 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 Itu dia yang Benar Pak Pak Muni A Kenapa Ibu Dibuat Muni A Pasti Karena Isi Pak Ya Dipasifkan Ya Ya Dipasifkan Naib Naib Pak Ilnya Mana Wah Kan Maka Maka Dilarang Orang Maka Dilarang Orang Maka Dilarang Orang itu naib fail dilarang orang jadi bukan Abu Bakar yang melarang ya padahal apa masjid ini tujuannya balik ini ayyus karafi hasmuhum supaya disebutkan pada masjid-masjid itu nama Allah maksudnya solat tasbih pokoknya membuat orang kuat tangguh bagus itu yang saya sebutkan tadi jadi bukan untuk propagator enggak bukan untuk berantem tidak jadi masih itu membuat orang betul-betul bersemangat betul-betul berjiwa tangguh menghadapi kehidupan dunia untuk menuju akhirat cuma memang ada orang menganggap sekarang masjid kadang-kadang itu tempat orang koko-koko untuk untuk merobohkan satu organisasi katanya itu kan perasaan tapi ini aslinya itu gunanya masjid ayyus karafi hasmuh bisolah watasbih nah jadi ini Abu Bakar karena dia terasa sekali ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad maka dibawahnya pula tempat masjid dekat rumahnya ini tulisan daripada Nawawi ya jadi bapak-bapak itu yang ibu-ibu yang penting jadi sangat sedih atau sangat salah sekali kalau melarang orang bahwa di masjid itu menguatkannya mungkin persoalan Palestine gitu juga sebagian itu ada pendapat-pendapat masjid deaksa itu ya baik nah ini baru satu-satu ini jadi membaca Quran begitu pula ini kan yang menulis yang menyusun kalimatnya kan Pak Nawawi ya kalau yang Allah menyusun kalimat kan Al-Quran itu lebih komplit lagi lebih banyak kandungannya itu makanya saya katakan pengertian amhasib teman tadhuluh jannah itu walamma yaktiku mas'allah jalan khalam min kablu baksa wa darah itu asli tegnya tapi itu bisa di masih bisa digali ya untuk kan berjenjang berjenjangnya begini nanti kan kemiskinan itu hampir saja membawa apa kekupuran itu kekupuran jadi itu makanya orang-orang yang harus tangguh harus tabah harus tahan melek tahan tidur tahan apa itu yang bisa tapi kalau itu aja tertutupnya enggak tanggulah kepala gagal juga tapi dia mesti berjenjang jadi saya merasakan juga bagaimana caranya rajin kita mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi sampai sekarang sampai mesti rajin itu rajin soal mungkin mengobati mungkin soal apa untuk fisik untuk sikis tapi untuk yang sebenarnya kan untuk taat jadi jangan diabaikan pula jadi walaupun bagaimana penderitaan-penderitaan kita tetap ketaatan kepada Allah itu sumber inspirasi dari Al-Quran jadi untuk belajar bahasa Al-Quran ini begini juga nih baik ada pertanyaan disini lagi wakarkana sadiku radiyallahu anhu bana masjidan indah dari pamunia jadi pamunia ini pamunia ini berarti lalu dilarang orang dilarang orang anggapan sebenarnya orang dulu itu malah karena orang itu tradisinya rasanya merubah tradisi dia padahal tradisi yang lama itu kadang-kadang karena diterima dari leluhur saja karena ada wajat na'aba'ana andai kata ini tidak ada kot ini eh tidak ada kana bagaimana membacanya coba tidak pakai kana dia as-sadiqah as-sadiqah pak bet goyang kalau nak ada kana ya biasa-biasa yang as-sadiqah itu kalau kita jadi bacanya tetap silahkan ibu didi bagaimana bacanya as-sadiqah radiyallahu anhu terus ada yang berubah ada bana bana masjidan indah dari pamunia pa pamunia gitu aja kecuali kalau indah tadi ada nah coba andai kata kita masukkan indah coba diganti ana tapi tidak pakai kot coba indah coba bagaimana bacanya inna s-sadiqah radiyallahu inna s-sadiqah inna s-sadiqah radiyallahu radiyallahu ya anhu bana masjidan masjidan indah dari pamunia ya pamunia ya jadi khabar khabar dari indah atau khabar dari kana atau susunan indah sama kana atau kana dan saudaranya ya bagaimana biasa kalau gak ada kana ada kana yang dirubahnya khabar andai kata khabarnya bentuk kata benda ini khabarnya kan bana itu sudah jumlah pilih ya dia ya biasa-biasa aja ya jadi bapak-bapak ibu-ibu itu pengalaman membaca Arab Gundul ya jadi sekalian pengalaman membaca Al-Quran jadi diulang-ulang membaca Al-Quran itu begitu inna lilmuttakina mafaza kan kita bahas itu inna lilmuttakina mafaza wah ini terbalik ini kalau itu ayat kalau sebenarnya inna mana muktadanya inna lilmuttakina mafaza coba mana muktadanya inna lilmuttakina mafaza yang mana Pak Israel muktadanya lilmuttakina lilmuttabina kan jermajrur mana mungkin itu yang muktadanya mana muktadanya inna lilmuttakina mafaza inna lah itu Pak iya tapi mana muktadanya itu inna lilmuttakina mafaza mafaza Pak ah iya dimana letak muktadanya di belakang di belakang sampai begitu inna lilmuttakina mafaza berarti aslinya inna mafaza inna mafaza lilmuttakina ya karena gak menisarat dia makanya letakkan di belakang gitu caranya misalnya wal asri inna insana lafi khusrin mana muktadanya insana 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 biasa itu mana khabarnya khusrin lafi jangan khusrin saja lafi khusrin ya sampai ke belakang itu lafi khusrin ya jadi begitu caranya kalau apa namanya jadi apapun ayat-ayat yang kita baca itu bahwa Bapak-Bapak Ibu mulaya wa ino-inoan mulaya wa ino-inoan maksud maksud ino-inoan itu bahas susunan-susunannya kok ya nah bahas susunannya jadi terasa itu enaknya apa itu kalau kita baca ayat Al-Quran misalkan ino-inoan-inoan hakina akna jadi waktu jadi pikiran kita ya ilmu-ilmu yang sudah kita perlukan itu kita dari ayat-ayat dari bacaan solat diulang-ulang itu at-tahiyatul at-tahiyatul mubarakatul assalawat tayyibatul Lillah tahu kita itu sekali jadi apa guna at-tahiyatul pada mana khabar Lillah ya, jadi acok-acok dibaca bacaan sholat tu, baru awak bisa itu makanya saya katakan tadi jangan mengkhayal-khayal masuk surga ilmunya gak dapat jadi dino-inoan dia jadi kalau orang kalau orang tak pernah susah tu diragukan masuk surga tidak maksudnya itu Pak Ben mengertikan arti biasa, gak begitu maksudnya dong maksudnya musiklah jadi jangan mengkhayal jadi sanang kalau gak ada ilmu kan itu artinya bukan masuk surga stress rulang kalau seperti itu ya memang seperti itu karena Khadijah 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 siapa yang berbahagia mempunyai ilmu maksudnya jangan dipadokan saja baca mulai takbir tuanan dapat cubo dino-inoan lai ayat-ayat susunan amakasui jadi baru berpengaruh ke dalam hidup awak ya maksudnya tadi kan saya menyampaikan itu begini jangan mengkhayal sukses atau bekerja tanpa kerja keras itu kan untuk dunia kalau untuk akhirat intinya itu harus tabah taat kepada Allah walaupun bagaimana jadi itu inspirasi dari pengertian ayat-ayat itu kerja lah belajar lah jadi ini pun gitu juga jadi kalau begitu kalau masuk inna cuma mulai kita berpikir tapi kalau tulisan ini kan Pak Nawami tapi dia menggunakan kana dia tidak menggunakan inna tapi kalau di Al-Quran kan ada yang pakai kana ada inna misalnya innahu amalah dua dipakai innahu kana tawabah kan lama tuh ya lei paham maksud Bapak Ibu separoh-separoh maksud ya itu maksud ikul lah hebat apa-apa mana dan bertahan kan bertahan jadi kalau ada cara kalau madadak mana tarikh abaitu cara orang baca jadi mulailah baca surat patiha itu sampai anas tapi diteliti sedunya pakai pena pakai apa abikul disisi-isihan abaitulah jadi mengerti awak mudikur punya nanti bulan puasa orang mulai cerita tu Quran hebat dia pedoman tapi kadang-kadang tapi lain tak menghayal-hayal ke langit banyak-banyak yang real sajalah ya hebat baca memulai-mulailah Alhamdulillahi itu selam Alhamdulillahi Alhamdulillahi awak cari orang ilmu balagah Al-tub jadi waktu mengungkapkan itu panjang wah itu sudah lah itu orang-orang yang bisa berpikir kalau itu itu kalau sarubuhnya di bawah-bawah membuat sanangnya kan sampai penghanai menghayal-hayal jadi orang-orang menghayal-hayal ya itu lebih rancak membuat gubuk di dunia daripada menghayal di langit terus disini lagi satu lagi ya coba ini kita bertarung lagi coba ibu Sabrina dulu silahkan ibu Sabrina baris kedua silahkan bisa lambat tidak kedengaran ibu apa ibu di coba pak saya tadi ibu Sabrina oh Sabrina tidak tidak di tempat tidak di tempat coba pak 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 soalnya ibu Didi sama pak Tomi miknya ditutup dulu karena ibu 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 coba pak bet wak na mimman lambat lambat wakana mimman ibu ibu zihi ini membacanya yang ini kira-kira kita rosok-rosok lho kita terkat-terkat dulu ini apa kira-kira ini kata benda kata kerja atau huruf kata kerja kalau kata kerja kemudian di belak di mukanya ada pula mimman kalau mimman ini kan mulai mencari aslinya apa ini jarmajrur jarmajrur ada min ada man jadi menjadi mim dia punya sebenarnya kalau dipisah ini kan jarmajrur masuk ke huruf syarat belakangnya apa bacanya itu wakana mimman atau mimai kan masuk oleh bacanya mimman boleh mimai boleh yuk atau yak yuk tergantung itulah atau dibaca yak atau dibaca yuk yuk zihir kalau dibaca yuk bertanggung jawab kenapa dibaca yuk enggak yak karena dia film film berapa ya film modari kan yak bisa juga dibaca yak apat tiga huruf dia empat huruf empat kalau empat dibaca ini jangan jangan kena pengaruh wow ini yang aslinya hamzah ini cuma hamzah berdiri sendiri payah jadi berarti dia panjang di atas ya azaya azaya itu makanya kata ustaz tadi begini agak mengerti perbenaran kata kalau azaya itu apa artinya azaya sakit atau menyakiti takziah takziah kalau takziah kan menghibur kalau azaya menyakiti jadi kalau azaya empat itu maka dibaca yuk yuk zihi yuk zihi jadi ini dibantu kasih baris ini uldani uldanu 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 kurai apa bacaan ini jadi apa ini pak bet kalau ini kira-kira berganda dengan kata kerja makul 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 jadi wakana mimai yuk zihi wldanu uldanu kuresin kuresin wldani wuldanu wuldanu tapi tadi wuldanu kuresin kalau kalau dua dia kalau mau kuresin 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 kuresan kuresun kuresin berarti dia mudah pun ilaih kalau mudah pun ilaih dia kalau andai kata wuldan ini dibuat dua berarti mesti dihilangkan nunnya ini enggak tetap ditulis oleh pak mawawi berarti dia tetap kuresin mudah pun ilaih ini berarti tetap wuldan cuma dibaca wuldanu wuldani jadi apa gunanya wuldana berarti mudah nya mudah iya barisnya lagi dia memang jadi mudah kalau baris mudah kan tergantung jadi apa kalau kures pasti baris bawah ini wuldani wuldanu wuldana ini ragu mungkin ya ini yukzi dulu yukzi bentuk apa tadi yukzi film mudah mesti apa yang dicari pailnya itulah sekarang fail mana kira-kira wuldanu kuresin makanya ini dibaca wuldanu wuldanu gitu caranya ini kuresin kalau ini wajib ke bawah karena dia mudah pun ilaih kalau ini tergantung jadi apa kalau jadi makul dia ke atas barisnya kalau dia jadi dijarakan ke bawah pula kalau jadi jadi pail ke atas ke depan jadi ini pemuda-pemuda sih ya pemuda-pemuda kures terus terus waa tak nampak naikkan oh ini waa waa nasha waa ni ni nisa waa nisa waa nisa nisa u nisa a nisa i ini ada waa waa nisa i him ini kan wuldanu kures berarti ini nisa u nisa u ah ya andai kata him ini diganti dengan kures kan sama juga itu jadi wuldanu kureshin wanisa u kureshin nah kureshin coba pak israel baca kembali ulang pak israel wakana wakana mimman yu zihi mimman yu zihi wuldanu kureshin wanisa uhum ayy pak toming silahkan pak toming enggak ada ibu didi silahkan oh suara enggak ada ibu sabrina enggak ada ada pak sudah masuk silahkan oh semantar 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 waktar 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 zihi waktar semantar ibu sabrina coba tahan ibu didi waktar mimman mimman yu zihi waldanu kuraishin wanisa uhum iya coba ibu didi lagi didi waktar 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 oh iya selesai kalau begini ini pun apa ini mana isim kanan coba lomba lomba coba berpikir kita mana isim kanan isim kanannya kanan mimman oh yuk yuk apa itu yuk zihi waktar apa itu pak mimman yuk zihi mimman yuk zihi pak ya pak mimman ya kalau mimman yuk zihi langsung ya orang-orang dari orang-orang yang kalau kalau jarmah juruh kan enggak mungkin jadi isim jadi begitu pak nawawi menulis menulis tulisan tafsir ini cuma dipikirkan begini kalau sudah jarmah juruh kalau begitu mungkin khabarnya muktadanya di belakang sama inal mafaza tadi mana kira-kira ini buldanun kurais buldanun kuraisin itu itu jadi di muktadanya jadi isim dari kana isimnya isim dari kana khabarnya yang mana iya wakarna mimman yuk minu uldanun khabarnya mana jadinya mimman yuk zihi mimman yuk zihi jadi aslinya begini itu buldanun kurais nisa kurais mimman yuk zihi jadi kalau terjemahkan bagaimana dan ada ya dan ada di antara orang 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 apa tadi atau pemuda dan itu didulukan misalnya untuk tahu pertama kali dan ada pemuda-pemuda kurais dan pemudi-pemudi mereka gitu bagaimana di antara orang itu menyakitinya nyanya kemana kembali itu wakar 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 iya jadi dua tulisan ini dua kalimat ini ditulis oleh dibantu oleh Pak Nawawi menuliskan ada pun yang di atas ini adalah pendapat orang Arab-Arab dahulu melarang Rasul berdoa ada pun yang tidak boleh masuk masjid ini Hanifah sama Malik beda pendapat sedikit itulah ilmu yang kita peroleh tentang penafsiran daripada ayat ini ayat yang di atas ini berusaha pada merobohkannya merobohkan arti mengalpakan jadi itu makanya satu negeri kalau rumah ibadahnya tidak begitu berperan maka ibaratnya saya katakan tadi tubuhnya kalau jantung tidak sehat kaki nembangka kaki kepala macam-macam tidak pasral tapi kalau jantungnya hebat kini bahwa memperankan rumah ibadah korancak bukan dicat-cat saja itu menarik tapi isi ajaran tapi itu kan usaha jadi bapak ibu ini kita masih menafsirkan 114 jadi ulang artinya tadi pak kita belum apa lagi ini maksudnya kalau membaca-baca ini gila lagi nah ini tafsir 113 besok kita baca ini besok insyaallah masih tafsir 113 tafsirnya yang 113 113 114 113 ini kan tidak ini oh iya tafsirnya 114 ya 114 jadi untuk mencari maksud daripada ayat ini 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 kan ini 113 ini 114 waman azlamu mimman mana'a masajid Allah masajid Allahi ayyuz karafi hasmu wasa'afi harabiha tafsir itu baru ya ula'ika makana lahum ayyad huruha illa khaifin menafsirkan itu baru makanya ini ilmu bagi kita jadi yang sekarang ya yang isinya jangan lupa bahwa masjid tempat untuk menguatkan hati sehingga untuk beribadah sehingga kuat punya prinsip yang bagus dalam hidup pribadi masyarakat jadi itu yang saya sebutkan tadi membaca Al-Quran itu yang antara lain jangan menghayal jadi mungkin ada kalau dilihat Asbabun Nuzula mungkin ada atau bagaimana ada mungkin para sahabat kalau sudah saya begini masuk surga tapi ada pula nanti Rasulullah ngomong misalnya orang biasanya begini dia calon surga jadi harus dibanding baca memang masuk surga itu mudah juga tapi konsisten tapi yang tadi mesti juga tahan menderita tidak tergoda kalau masih tergoda enggak juga masuk surga walau'alam bisa sampai sini berdoa Allahumma Allahumma faqihna fiqin wa'alimna hikmah wa'alimna hikmah wa'alimna loqatah Qur'an wa'alimna loqatah wa'alimna loqatah subhanak Allahumma wa'biham dika asyadu anna ilaha asyadu wa'atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi sukram ustad ayyum na'an wabarakatuh ma'asalam asyadu 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 asyadu